Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan dua cara yang bisa dilakukan pasangan calon presiden dan partai politik untuk menyelesaikan kekisuruhan pemilu 2024. Pertama, jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan Hakim MK berani. Kedua, jalur politik melalui hak angket di DPR RI yang tidak bisa membatalkan hasil pemilu, tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada Presiden. Hal tersebut disampaikan mantan Menko Polhukam dalam cuitan di akun ex-pribadinya. Mahfud menambahkan dua langkah tersebut memiliki syarat pengajuan dari subjek hukum yang berbeda. Pasangan calon dapat menempuh jalur hukum pada rana MK. Sementara pada jalur politik dapat ditempuh oleh anggota parpol di DPR salah satunya melalui hak angket. Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa hak angket merupakan urusan DPR dengan partai politik. Sehingga dirinya sebagai cawapres tidak mempunyai kewanangan untuk mengajukan hak angket tersebut. Tetapi, Mas Ganjar dan Caimin bisa langsung melalui dua jalur karena selain paslon, mereka juga tokoh parpol. Cuit Mahfud MD. Mahfud juga menjelaskan semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut melalui hak angket. Guru Besar Hukum Tata Negara itu menyatakan bahwa hak angket bersifat kualitatif, tidak memakai persentase karena tidak menghitung hasil pemilu, melainkan menilai implementasi undang-undang dalam kebijakan pemerintah. Untuk angket adalah kualitatif, tak pakai persentasi, karena tak menghitung hasil pemilu, melainkan menilai implementasi undang-undang dalam kebijakan pemerintah. Cuit Mahfud. Kendati begitu, dia pun menyebut hak angket itu tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Selain itu, hak angket tersebut juga tidak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki jalur tersendiri.